Terima kasih lor Masih menyaksikan Borgol Bersama saya Bang Jack Ada pantauan terakhir Masih dengan terkait Ini bukan Kasus korupsi nih Tapi sidang perkara pemutusan hubungan kerja Sepihak kemarin Sidang perkara nomor 14 dan 15 Perselisihan pemutusan hubungan kerja Sepihak antaro Karyawan dan PT Hutan Alam Lestari Atau PT HAL Yang berlokasi di Batanghari Terus berlanjut di pengadilan hubungan Industrialnya Pengadilan Negeri Jambi Di persidangan kuasa hukum Penggugat tak setuju terhadap Keterangan ahli Kayak mana Kita pantau baik lor Sama-sama di pantauan Bang Jack Sidang perkara nomor 14 dan 15 Perselisihan pemutusan hubungan Kerja sepihak Antara karyawan dan PT Hutan Alam Lestari Yang berlokasi di kabupaten Batanghari Di pengadilan hubungan industrial Pengadilan Negeri Jambi Di persidangan kuasa hukum PT Hutan Alam Lestari Kembali menghadirkan satu saksi ahli Samuel Huta Barat Yang merupakan seorang akademisi 20 September 2022 Berdian Sutanto kuasa hukum tergugat Menyampaikan bahwa dari keterangan ahli Untuk perkara nomor 14 Semakin mempertegas Bahwa gugatan tidak seharusnya di PHI Yang merupakan perkara nomor 14 ini adalah Seseorang yang namanya adalah Dalam akte notaris Mengugat di PHI Gitu ya Nah kemudian Sampai hari ini Telah dibuktikan bahwa Ahli-ahli hukum kami hadirkan Baik ahli tenaga kerja Maupun ahli perselisi terbatas Gitu kan Kami dua Ahli tenaga kerja Sudah kami hadirkan minggu lalu Dan hari ini kami hadirkan lagi Ahli perselisi terbatas Tentang bagaimana mekanisme PT Apa itu seorang direktur Dibahas dalam Kuasa hukum penggugat Risky Leonanto Menanggapi dengan ketidaksetujuan Terhadap keterangan ahli Dikarenakan dalam kenyataan Direktur nomini adalah Direktur karya Dirinya juga menyayangkan Keterangan ahli yang mengatakan Bahwa hal tersebut tetap sebuah direksi Tanpa memperhatikan tentang Direktur karya Juga perkara nomor 14 ini Sangat disayangkan Mengapa tergugat tidak Membawa saksi-saksi fakta Fakta Kalau memang Dali-dali yang dikatakan oleh Tergugat ini Bahwa mengatakan penggugat Nomor 14 ini adalah Direktur Direksi atau segala lain Sebagai macamnya Harusnya dia bisa membutuhkan Saksi-saksi fakta yang dia punya Gitu loh Membuktikan bahwa Oh iya memang Saudara Husin ini Itu direksi loh Tapi kan ternyata Tidak dihadirkan sama sekali Husin selaku penggugat Berharap penjelis hakim Dapat memutus dengan objektif Sesuai fakta persidangan Dengan harapan Gugatan dapat Diterima Kalau dia benar-benar Menyatakan saya ini Sebagai Direktur Akta Direktur yang diangkat Melalui RUPS Hadirkan saksi-saksi faktanya Siapa saksi-saksi faktanya Karyawan-karyawan dari PT Hal Yang di Jakarta Yang mengurus komunikasi Dengan pihak notaris Yang kedua Hadirkan pengurus-pengurus Dalam akta itu Adanya siapa Direksinya Direktur utamanya Komisarisnya Hadirkan jadi saksi fakta Hadirkan notarisnya Jadi saksi fakta Sampai sekarang Kenyatanya Enggak Iqbal Cek TV Melaporkan